Assalamualaikum para penghubi burung selamat datang di channel burung liar dan pada kali ini saya mau melihatkan anakan burung yang super cepat pertumbuhannya kenapa saya bilang seperti itu karena untuk yang seperti biasanya burung jala kebu ini umur 35-40 dia baru mau merespon makanan tapi untuk burung ini sangat cerdas sekali ini umur 27 hari tapi burung ini sudah pintar sekali jadi dia terbangnya belum tinggi dia baru terbang paling sekitar 3 meteran ya lihat saja itu sayapnya belum panjang ya untuk jawatnya namanya itu jelawat ya bulu jelawat kalau saya bilang itu belum panjang dan dia belum bisa terbang tinggi tapi burung ini sudah merespon makanan dan dia enggak asal makan ya dia langsung apa namanya tahu aja kalau dia itu makanan yang bisa dimakan seperti itu jadi ini untuk mempercepat dan untuk melatih burung ini biar bisa cepat makan itu saya kasih ulat karena ulat itu ada pergerakan jadi burung ini cepat sekali merespon untuk teman-teman yang mau belajar bagaimana cara burung ini agar cepat mandiri atau makan sendiri ya dengan cara seperti ini kalau memang burungnya itu pemakan selangga biasanya lebih cepat kita kasih makanan yang bergerak atau ya sejenis selangga ya jadi kalau enggak ulat ya pelalang kalau enggak pelalang ya cacing kalau enggak cacing ya janggrik itu ya tapi kalau menurut saya yang paling bagus untuk mengejari anakan burung jala kebu ini ya ulat seperti ini jadi dia bergerak tapi dia enggak berjalan mengerak di tempat ya kalau janggrik itu biasanya kalau kita taruh langsung dia berjalan-jalan kalau kita buang kaki-kakinya itu biasanya ya pergerakannya kurang di respon karena gerakannya itu kurang kelihatan ya seperti itu nah ini jadi burung ini umurnya belum satu bulan tapi burung ini sudah mampu merespon makanan ini sengaja kita campur sama fur tapi dia tetap merespon kepada pergerakan jadi dia makan ulat walaupun dia masih agak-agak susah ya karena ini baru pertama belajar makan sendiri atau mandiri jadi burung ini baru belajar baru pertama kali saya ajari untuk mandiri karena sebentar lagi saya juga mau memanen lagi anakannya jadi nanti agar tidak kewalahan melolok se anakan burung banyak jadi saya bikin rapi aja gitu ya jadi 3 2 4 3 2 4 seperti itu agar tidak bertumpuk kalau teman-teman mau tanya indukannya seperti apa ya tinggal tengok aja video sebelumnya saya sudah perlihatkan bagaimana cara merawat bagaimana cara burung ini agar cepat berproduksi bagaimana agar burung ini telurnya isi dan bisa menetas seperti itu jadi ini anak-anaknya untuk teman-teman yang baru memulai memelihara burung ini bagaimana burungnya bisa jinak bagaimana burung ini agar cepat makan agar cepat apa namanya mandiri seperti itu ya jadi seperti ini caranya kalau memang burungnya sehat itu saya yakin burung ini cepat sekali makan karena burung ini sudah tidak mau merem lagi dia melek dan dia itu melihat-lihat kemana-mana jadi dia suka melihat pergerakan dan kalau dia lihat pergerakan itu dipatok seperti ini kalau tidak enak tidak dimakan kalau enak berarti dia makan ular atau jangkrik atau seranggalanya itu pasti dia makan tapi kalau baru nunjuk seperti ini harus kita pantau karena burung ini kadang memakan makanan yang tidak harus dimakan jadi apa itu makanan yang tidak harus dimakan contohnya ada lebah lebah itu kalau dia makan nanti itu ya kalau menurut saya itu bahaya sekali seperti itu nah jadi teman-teman bisa lihat ini burungnya sehat sekali dia belajar nangkring dia belajar mematok-matok apa saja yang di depannya itu ya dia patok gitu tapi untuk teman-teman yang baru mulai melihara burung ini kalau burungnya sedang mematok-matok dan bermain-main seperti ini mohon dipantau jangan ditinggalkan begitu saja takutnya memakan serangga yang tidak diinginkan padahal untuk sebenarnya makanan burung ini ya dikasih keruto ya tapi di tempat jaya keruto sudah bunah kalau kemarin waktu kita di Kalimantan itu keruto masih banyak dan masih berserakan di depan-depan rumah belakang rumah itu ya apalagi di daun-daun cawit banyak tapi di tempat saya sekarang ini sudah tidak ada keruto jadi untuk peternak pun kesulitan menternak keruto ya jadi keadaan terbatas dan saya belum pernah ngasih makan burung ini pakai keruto seperti itu ya oke teman-teman sudah jelas ya bagaimana cara mempercepat burung ini agar mandiri seperti itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih